Saya mau buka hem. Terima kasih. Terima kasih. Altaf sudah hadir. Silahkan kepada Altaf untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. 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 membaca salawat ini kita mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salim wa barik Allahumma salim ala Sayyidina Muhammadin tibir-tulubi wadawaiha wa afiyatil abda niwa shifa'iha anuril abshori wadiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salim ala Sayyidina Muhammadin tibir-tulubi wadawaiha wa afiyatil abda niwa shifa'iha wa nuril abshori wadiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salim ala Sayyidina Muhammadin tibir-tulubi wadawaiha wa afiyatil abda niwa shifa'iha wa nuril abshori wadiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Satwa Maendra yang telah memimpin sholawat untuk kita semuanya diinformasikan kepada Bapak Ibu serta situasi USMK Meta yang kami cintai diingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang telah di share linknya oleh wali kelas serta Bapak Ibu Buru semuanya sehingga terdata siapa yang hadir karena pada kegiatan webinar ini akan mendapatkan nilai tambahan bagi yang beragama Islam sambil menunggu Kamusat Ali Wartado hadir karena beliau sedang memimpin sholat berjamaah sholat isyah mungkin dari teman-teman semuanya ada sedikit pertanyaan kenapa sih untuk webinar kali ini diundur jamnya menjadi jam 19.30 kali ini karena pertimbangan ketika sebelumnya kita mengadakan atau memulai webinar pada pada Maghrib atau sekitar jam 18.30 banyak dari teman-teman semuanya baik itu Bapak Ibu Buru atau siswa-siswi itu ketika sholat Maghrib terburu-buru untuk hadir ke webinar spiritual ini nah sebagai jalan tengahnya kami mencoba untuk mengundur di jam 19.30 sehingga teman-teman semuanya bisa melaksanakan sholat Maghrib dengan tenang serta sholat isyah dengan usyu jadi tidak ada keterburu-buru dalam beribadah terima kasih terima kasih Sambil menunggu saat alih selesai sholat isyah boleh gak sih saya bertanya ke teman-teman semuanya saya ada pertanyaan untuk teman-teman semuanya sedikit aja nah kali ini kan tema kita berkaitan dengan meneladani meneladani dari Saidina Umar nah berkaitan dengan hal tersebut apa sih yang teman-teman tahu tentang Saidina Umar kemudian hal apa yang paling teman-teman ingat ketika mendengar nama dari Saidina Umar yang bisa menjawab akan mendapatkan dari kita yang hadir disini disini ada 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 Bapak April ada Rifqi kemudian ada ada Fatur ada Pak Sabta serta Bapak Ade yang berada di belakang layar silahkan bagi teman-teman yang bisa menjawab siapa sih Saidina Umar dan apa yang teman-teman tahu ketika yang teman-teman ingat ketika mendengar nama dari Saidina Umar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Novi Yadwi Savitri saya dari kelas Novi Yadwi Savitri Novi Yadwi Savitri Yadwi Savitri saya dari kelas 10 Hospitality 1 anaknya berpipit anaknya berpipit 10 Hospitality ya iya yang saya tahu Umar bin Hotop adalah salah satu sahabat nabi yang menjadi Khalifah Urashidin dan beliau adalah seorang yang pemberani dan sangat sederhana terus juga orangnya yang adil gemar bermusyawarah dan lain-lain terima kasih terima kasih jawabannya Novi jadi yang dikatakan Novi itu tepat Saidina Umar itu terkenal dengan keberaniannya kesederhanaannya dan kalau teman-teman mengingat kejadian dari masuknya Saidina Umar ke dalam Islam adalah ketika ingin membunuh dan sudah menghunuskan pedangnya ketika itu mendengar lantunan ayat sosial Quran dan pada saat itu juga Saidina Umar lulu hatinya dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam subhanallah terima kasih Novi yang sudah menjawab pertanyaannya nanti bisa ditagih nanti bisa ditagih ke bapak-bapak ini hadiahnya itu Rifqi sama Fatur jangan nyari ya enaknya ya masih masih itu ya Mbak Nih kalau menurut Mbak Nih gimana Saidina Umar Wow Saidina Umar itu kan yang terkenal apa sih terkenal sangat tegas seperti tadi yang Novi bilang dan dia itu adalah salah satu apa sih bangsawan Quresh ya bangsawasanya ada dua paman nabi yaitu Umar bin Khotob sama satu lagi siapa Abu Abu Lahab yang intinya salah satu sebuah orang tersebut akan masuk Islam ya kan pasti dia akan yang melindungi Rasulullah dan benar ternyata kan si Umar kan yang masuk Islam dan 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 dia lah yang melindungi Rasulullah dan kita juga harus harus sebagai apalagi kita sebagai apa sih anak bangsa kita berusaha untuk mencontoh sifatnya dari Umar yang begitu adil terhadap apa para umatnya dan dia tahu mana yang batil mana yang hak dia tahu apa yang boleh dan apa yang tidak harus dilakukan tidak tahu dan dia tidak mandang apakah itu seperti yang kemarin tuh pas pengajian kemarin kan dalam tayangan film bahwasanya ada sahabat yang untanya nggak gemuk tapi anaknya Umar untanya gemuk ada apa ini nggak boleh ada seperti itu intinya ya semua disamaratakan walaupun kamu anak saya walaupun kamu punya kedekatan emosional dengan saya tapi tetap semuanya itu harus sama tidak ada beda-bedanya itu sih Masya Allah terima kasih Ibu Ani terima kasih di DDE dari tulang nah sekarang saya kayaknya harus ditunjuk di random ya kayaknya asik pendapat dari peserta yang hadir pada malam hari ini kayaknya disini saya melihat wajah seorang Bapak Agus Adi Berantah ya nggak ada apa-apa Bang Aimer Masya Allah sehat Pak Agus sehat Pak Agus ya siap sudah pertanyaan nah menurut Pak Agus bagaimana sih sosok dari Saidina Umar suaranya nggak ada suaranya nggak kedengeran menurut Pak Agus bagaimana sih sosok Saidina Umar di mata Pak Agus Adi Berantah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi udah dijelaskan oleh siswa dan oleh Bu Ani itu sudah lengkap ya nah saya tinggal ampasnya ini agak bingung nih karena kelebihan klibanya sudah disebutkan namun yang saya tahu beliau adalah seorang yang yang benar-benar tawadu ya tawadu tawadu dan zuhud zuhud dia itu benar-benar apa ya menganggap memandang dunia itu sangat kecil sangat hina sangat tidak ada artinya di mata beliau pernah pada suatu saat dia beliau dengan para sahabatnya habis berperang ya terus sahabatnya itu menggunakan pakaian-pakaian yang mewah beliau marah gitu karena beliau sendiri sebagai pemimpin menunjukkan pakaian yang sangat sederhana kemudian pernah beliau datang ke Persia disitu ada karpet merah ya dari sampai sekarang juga karpet merah itu suatu apa ya penghargaan yang luar biasa ya oleh Umar karpet itu ditusuk-tusuk dengan tombak itu artinya bahwa beliau itu benar-benar memandang duniawi itu sangat kecil ya jadi yang dinilai oleh Syed Umar adalah ketakuan seseorang melihat kealiman pribadi bukan dari nilai materi itu yang saya ketahui yang kedua beliau kalau ibadah itu sering menangis mengingat dosanya di zaman Zahiliyah jadi hampir setiap ibadah terutama sholat tahajud beliau selalu menangis itu yang saya tahu terima kasih Bang Emir terima kasih kepada Bapak Agus Adi Brata yang telah memberikan ilmu pada kita semua nah Alhamdulillah Al-Ustaz Ali Murtado sudah hadir di tengah tengah kita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Ustaz Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Alhamdulillah Allahuakbar Ustaz insyaallah malam ini Ustaz akan ditemani oleh saya nama saya Emir Ustaz 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 Pertanyaan terima kasih mohon maaf suara yang putus-putus di saya atau jaringan saya Atau jaringan Dari host Saya di sekolah Ada di sekolah Halo Saya mulai Pak Ustaz suara yang jelas baik Terima kasih Baik, langsung dimulai Ya Oh baik Siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalam ala rasulullah Sayyidina wa mawalah La hawla wa la quwata illa billah Ma ba'du Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakuan Dan yang spesial juga hari-hari ini adalah Kita merasakan nikmat Kesehatan Itu bagai dari nikmatnya Sangat saat harus kita syukur Sampai detik ini Banyak sekali nikmat yang mungkin bisa jadi Memahamnya itu bagai dari nikmat Termasuk ketika Kakak-kakak atau bapak ibu hari ini Bisa menggerakkan jari kelingking saja Itu sebuah nikmat Karena kodarwah ibu saya untuk menggerakkan jari kelingkingnya Sekarang tidak bisa Karena kodarwah kena stroke Gerakin pun gak bisa Dan keadaan dalam badan normal Gak ada apa-apa Gak ada luka Tapi gak bisa menggerakkannya Menggerakkan jari kelingking itu nikmat Bisa berkedip itu nikmat Makanya kalau kita disuruh oleh Allah SWT Untuk menghitung nikmatnya yang diberikan pada kita Confirm kita gak bisa menghitungnya Dan makanya apa yang kita lakukan Ya banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT Kedua sholat Kita aturkan pada ujungan kita Semoga kita Menjadikan Menjadi sosok yang menjadi idola kita Menjadi idaman kita Dan hilal itu tidak mungkin akan terjadi Kalau kita tidak mengenalnya Kalau disini ada beberapa mungkin Saya punya murid di SMP Saya guru bahasa Arab Dan murid saya bisa menulis Berasa Korea Di papan tulis Dan dia tidak Ikut les Dan dia tidak ikut belajar Bahasa Korea Tapi karena cintanya kepada Artis-artis Korea Pada K-pop Dan pada Drakor gitu ya Membuat dia bisa tadi Menulis tulisan Korea Yang saat itu Membelajaran Saya takjub gitu ya Kenapa? Saya ngobi Saya ngefil Satu sisi Ini Kibet Dia Bisa menulis tulisan Korea Tapi Sisi lain Kok Ternyong Gitu Gitu ya Saya Ngefil Bahasa Arab Ternyik Nggak hanya Menyabung Tapi Tulisan Korea Dengan Begitu Mudahnya Membaca Si roh Beliau Kita tidak Merah Melihat Bagaimana Perju Kebangan beliau Kon Fok Itu hanya Sebuah Hoax Kita Mencintai Rasulullah Bahwa Kita Mengharapkan Sampai Menjir Balang Alamin Baik Ijinkan Ijinkan Saya Agak Sedikit Merubah Tema Dari Tema Sebelum Ya Karena Memang Ada Miss Saat Itu Yang Saya Fahami Saya Bikin Materi Adalah Bapak Bapak Tapi Itu Ya Memang Karena Untuk Bapak Ya Memang Bagiannya Aplikatif 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 Menjadi Seorang Mimpin Tapi Hari ini Saya Ijinkan Untuk Flashback Ternyata Tidak Maka Kita Mengenal Sosok Sosok Sejarah Kita Kenal Dengan Ada Sebuah Materi Sampaikan Oleh Surat Ustaz Salim Afi Baru Umur 6 Bulan Ayahnya Sudah Meninggal Ketika Lahir Sudah Tidak Pernah Melihat Sosok Ayah Karena Zaman Itu Tidak Foto Hanya Terdengar Kisah Bahwa Ayah Rasulullah Sosok Ayah Jadi Ini siapa Sama Ibunya Dan Kakek Kakeknya Tapi Menjadi Sosok Yang Begitu Beli Orang Biasa Dewa Penuh Kemaafan Ketika Orang Orang Yang Biasanya Sahabat Dulu Rasul Punya Maka Dikatakan Aku Ampuni Kalian Semuanya Ini Masya Jadi Kalau Misalkan Kita Dibully Sama Teman Kita Kakek Terus Kita Tidak Balas Karena Memang Kita Tidak Berani Terus Karena Kita Yang Bullying Orangnya Gede Dan Banyak Itu Tidak Keren Tapi Kalau Keren Adalah Misalkan Kita Hitam Dan Tiga Misalkan Ada Tiga Itu Pokoknya Levelnya Sudah Keren Tapi Kita Tahan Diri Kita Dari Emosional Itu Nah Itu Baru Keren Gitu Baik Nah Inilah Sosok Rasul Dari Kecil Yatim Atau Kedua Kita Mengenal Misalkan Tentang Nabi Musa Taukan Jadi Nabi Musa Itu Mencaratkan Belum Adalah Anak Yang Yatim Yang Didik Malah Masya Allah Yang Didik Adalah Fir'aun Musuhnya Sendiri Yang Medidik Medidik Pamannya Atau Kita Mengenal Sosok Nabi Ismail Ismail Bukanlah Anak Yatim Tapi Diyatimkan Ada Ayahnya Ayahnya Ada di Palestina Tinggalnya Bersama Ibunda Sarah Dan Nabuyi Wah Ismail Tinggalnya Dimana Di Makkah Ribuan Kilometer Jarak Antara Palestina Dengan Makkah Dan Tinggal Bersama Siapa Bersama Ibunda Hajar Dan Disitulah Dengan Didikan Alam Dan Hanya Bertawakal Sosok-sosok Besar Itu Dilahirkan Bukan Anak-anak Yang Ditimang-timang Oleh Kakek Dan Nenek Atau Ditimang-timang Oleh Orang Tuanya Mau Iphone Berapapun Dikasih Macbook Yang Terbaru Dikasih Semuanya Bukan Itu Orang-orang Hebat Tidak Dilahirkan Dari Situ Maka Petarung-petarung Hebat Di Dalam Yang Begitu Tenang Jadi Kita Mengenal Dulu Sosok Sayyidina Umar Bin Khotob Pun Sama Apakah Sayyidina Umar Bin Khotob Itu Dibelai-belai Terus Oleh Ratuanya Yang Bernama Khotob Tidak Galaknya Luar Biasa Bapaknya Bernama Khotob Jadi Kalau Misalkan Nanti Orang tua Kita Ada Kemungkinan Bapak Kita Menjadi Sosok Seperti Umar Bin Khotob Jadi Nikmatin Saja Perjalanannya Kadang-kadang Kita Memang Perlu Dibuang Dibuang Dalam Tanda Petik Kalau Kami Kan Saya Megang Pesantren Saya Sampaikan Ke Anak-anak Kalau Ini Kan Mungkin Bisa Jadi Ini Kan Gede-gede Semua Kan Ada Anak SMP Disini Anak-anak SMP Yang Biasanya Mereka Sampai Apa Ya Semua Disiapin Oleh Orang tuanya Masuk Pesantren Mereka Nyuci Baju Sendiri Dibuat Menjadi Sosok Saya Mengharapkan Mereka Menjadi Sosok Ismail Mereka Bukan Anak Yatim Tapi Mereka Dipisahkan Dengan Orang Tuanya Untuk Apa Menjadi Sosok Pribadi Yang Mandiri Baik Kita Coba Ngeliat Gambarannya Saya Bisa Share Screen Oke Host Boleh Bantu Saya Boleh Share Screen Baik Boleh Ini film Tentang film Umar bin Khattab Yang ada Teman-teman Bisa Buka Di Youtube Juga Nah Kerjaannya Umar bin Khattab Kalau Rasulullah Terkenal Dengan Pekerjaannya Apa Pekerjaan Beliau Adalah Penggembala Kambing Kalau Pekerjaan Sedia Umar bin Khattab Ketika Dia Masih Muda Adalah Penggembala Ontah Tanggung jawabnya Lebih Besar Apakah Suaranya Terdengar Belum Baik Ini Suara Sudah Sudah Baik Baik Ini adalah Umar kecil Umar muda Yang tanggung jawabnya Harus mengembalakan Beberapa Ekor Ontah Dan Di sana Penggembalaan Itu Penggembalaan Itu Tidak Seperti Di Indonesia Berangkat Pagi Pulang Sore Berangkat Pagi Pulang Sore Kalau Penggembala Arab Disa Jadi Berangkat Pagi Pulang Seminggu Lagi Dia Harus Membawa Bekal Kenapa Kalau Di Indonesia Kan Rumput Melimpah Ruah Di Tetangga Tetangga Kita Gak Jauh Tapi Kalau Di Arab Harus Mengembala Berjarak Dengan Cukup Jauh Tidak Mungkin Di area Perkotaan Jadi Harus Tempat Tempat Yang Mencari Rumputnya Agak Banyak Dan Itu Perjalanan Panjang Dan Banyak Serigala Bisa Jadi Banyak Perampok Maka Sosok Mentalnya Harus Teruji Disitu Dia Harus Mengambil Airnya Mengangkatnya Dan ini kan Misalkan Datang Pendatang Yang Lain Walaupun Misalkan Dia Tersenyat Tidak Baik Apa Dilakukan Kalau Mentalnya Mental Minta Ijin Untuk Mengambil Air Kalau Gak Boleh Gimana Nah Ini Mental Banget Kalau Gak Boleh Jadi Di Posisi Coba Ngecek Ini A B B B B B Gitu Satapan Matanya Juga Menyeratkan Baik Kita Akan Pergi Kalau Kamu Gak Nginjinin Yaudah Tapi Dengan Wajah Meyakinkan Bahwa Kalau Kamu Gak Nginjinin Dia Sendiri Sedangkan Kapilah Itu Banyak Saya Kadang Melihat Ada Beberapa Anak Misalkan Ketika Menjadi Walas Anak Kurang Taat Dalam Tadah Petik Dia Agak Nakal Itu Sisi Dia Bisa Jadi Jaji Leader Next Kenapa Dia Memiliki Jiwa Sebagai Pemimpin Dia Berani Melawan Arus Bahasanya Itu Biasanya Jiwa-jiwa Leader Tapi Satu Sisi Lain Bisa Menempatkan Saat Ini Bukan Pada Posisi Yang Tepat Dan Lebih Parah Lagi Misalkan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Punya Murid Misalkan Nurutnya Luar Biasa Tapi Nurut Itu Bukan Karena Dia Faham Bahwa Nurut Itu Ada Kebaikan Di Sana Tapi Karena Takut Takut Disangsi Takut Disini Nah Ini Sebenarnya Dia Belum Bebas Dengan Jiwanya Apalagi Kalau Cowok Cowok Sebagai Seorang Leader Next Sebagai Seorang Ayah Dia Harus Punya Disi Maker Dia Harus Punya Jiwa Kalau Misalkan Disangsi Yaudah Siap Itu Bagian Dari Konsekuensi Kehidupan Kita Pilihan Setidaknya Mereka Punya Potensi Awal Bahwa Mereka Bisa Menjadi Leader Dengan Keberanian Mereka Tapi Mereka Harus Diarahkan Dengan Baik Apakah Di Hukum Itu Gak Apa Prosesnya Ketika Meluruskan Perluh Hukum Hukum Saja Maka Jiwa-jiwa Pemberontaki Seperti Dina Umar Dari Mudanya Juga Kelihatan Keberanian Luar Biasa Dengan Didikan Alam Rasulullah Juga Dengan Didikan Alam Didikan Ketika Bila Menggembalakan Kambing Baik Dijinkan Dengan Syarat Ketika Aku Sudah Selesai Silahkan Kalian Masuk Siapa Namamu Mas Bukal Karim Dari Mana Kau Kores Min Ali Baik Setelah itu Nyari Basah kita Kalau di kampung Nyari rumput Kalau di sana Mencari Kayu Bakar Dan ini Nanti akan Diucapkan oleh Sayyidina Umar Bin Khattab Kepada Anak-anaknya Ketika belum Menjadi Seorang Khalifah Ketika Anaknya Gawatir Mereka Berpikir Oh saya Anaknya Presiden Saya Punya Hak Khusus Dia Kumpulkan Anak-anaknya Dan bercerita Bapak Kalian Bukanlah Seorang Khalifah Bapak Kalian Dulu Pengembala Kambing Dan dulu Pengembala Unta Dan dia Ketika sore Dia mengambilin Kayu Untuk Bibi-bibinya Dan gak Lebih Daripada Itu Jadi gak Ada yang Spesial Dari Bapak Kalian Ketika Menjadi Khalifah Saat Hidi Ini Sosok Sayyidina Umar Bin Khattab Pekerja Keras Baik Saya akan Lanjut Lompat Sebentar Tercepat Dah Inilah Didikan Bapaknya Yang Begitu Keras Umar Engkau Balik Kesini Bagaimana Dengan Tahun Tamu Aku kan Capek Bentar Enggak Balik Segera Maka Tanggung jawab Dengan Unta Unta Menjadi Tanggung jawab 100% Dari Umar Bin Khattab Kalau Sampai Ada Satu Di Antara Unta Itu Hilang Maka Aku Engkau Sebagai Seorang Anak Memang Satu Sisi Agak Kelewatan Terhadap Pendidikan Kepada Anaknya Tapi Di Sisi Lain Adalah Ketika Umar Berani Untuk Menjaliga Unta Unta Itu Di Alam Dengan Segala Risikonya Itu Menjadi Keren Bahasanya Baik Ini Khattab Sosok Khattab Tidak Terlalu Terkenal Di Antara Quresh Tapi Yang Jauh Lebih Terkenal Ada Anaknya Umar Bin Khattab Walaupun Umar Masih Dalam Keadaan Masih Sangat Muda Baik Kita Kembali Lagi Tadi Hanya Bagian Flashback Bagaimana Sedina Umar Bin Khattab Dibentuk Jadi Kakak Kalau Misalkan Gini Teman-teman Ini Adik-adik Semua Kakak Semuanya Bahwa Sesungguhnya Kalau Dalam Kajian Viki Kapan Seorang Tua Itu Wajib Menafkahi Anak-anaknya Sampai Mereka Balik Balik Itu Kira-kira Umur 15 Tahunan Anak SMP Kelas 2 Alah Kira-kira Udah Balik Kalau Akhwat Nanti Sampai Dia Dinikahkan Tanggung Sejap itu Berjalan Sampai Dinikahkan Oleh Ayah Yang Berpindah Kepada Suaminya Tapi Kalau Untuk Para Cowok Itu Adalah Ketika Dia Sampai Balik Paling Pikir Kalau Yakin Semua Anak SMK Sudah Balik Semua Sudah Akhil Balik Kira-kira Umur 15 Lewat Biasanya 14 12 Sudah Banyak Yang Balik Itu Secara Kajiban Viki Itu Kewajiban Dari Orang Tua Anak-anak Sebisa Mungkin Mereka Dibuat Untuk Sebisa Mungkin Sendiri Mungkin Buat Mereka Mandiri Beberapa Ustadz Kan Mereka Ketika Seorang Gidik Udah SMA Kamu Jari Duit Sendiri Cara Gimana Mereka Biasa Merasakan Perjuangan Banget Dapetin Uang Ini Saya Aliyah Aliyah Mas Kuliah Itu Baru Ber Nol Jadi Nyari Biasiswa Sudah Berpikir Kalau Saya Tahu Diri Bagaimana Keadaan Ekonomi Orang Tua Harus Biasiswa Kudaruh Dapat Biasiswa Ke Libya Kalau Mungkin Bapak Ibu Kenal Dengan Sosok Yang Terkenal Di Indonesia Nasional Mungkin Namanya Ustadz Adi Hidayat Keberangkatan Kami Sama Tahun 2005 Ke Libya Dan Beli Juga Perjuangan Sebagai Seorang Anak Yatim Dan Insyaallah Di sana Alhamdulillah Kita Menikmatin Semua Tahu Di Daerah UIN Itu Bersama Satah Hidayat Dengan Kamar Kecil Seperti Kamar Saya Saat Ini Kita Tinggal Empat Orang Kalau Kita Nyuci Baju Baju Ini Putih Satu Bulan Kita Cuci Dengan Air Situ Insyaallah Jadi Kuning Karena Airnya Benar-benar Kotor Kuning Itu Perjuangan Banget Sampai Sekarang Satu Titik Hampir Nasional Mengenal Beliau Tapi Di Titik Itu Itu Baru Tahun 2011 Itu Nggak Ada Satupun Dibas Saya Orang Yang Mengenal Orang Sekitar Saja Tapi Sekarang Masya Sosok Itu Yang Dulu Kita Digigit Nyambuk Bersama Ternyata Sekarang Saya Menjadi Sosok Da'i Nasional Nah Kembali Ketema Kita Tentang Sayyidina Umar Min Khotob Sayyidina Umar Min Khot Tidak Dibentuk Dari Sebuah Laki Laki Yang Agak Laki Laki Yang Sebelumnya Kalau ada Orang Berantem Saya Lari Lari Takut Sampai Satu Titik Ketika Ikut Karate Kenaikan Tingkat Disuruh Lari Yang Berkelo Kelo Capeknya Luar Biasa Kita Biasanya Anak Mama Disuruh Nyeberangin Sungai Yang Dalam Pakai Baju Karate Kita Tenggelem Kalau Tenggelem Beberapa Lama Baru Diangkat Dicemplungin Diguling Disiksa Di Lapangan Itu Sakitnya Luar Biasa Tapi Setelah Titik Itu Masya Merasakan Oh Ini Rasanya Ada Rasa Keberanian Sebagai Sosok Laki Laki Ini Bagi Laki Laki Jangan Sampai Nanti Kalau Misalkan Teman Menjadi Seorang Suami Itu Ketika Ada Anjing Teman Teman Yang Lari Duluan Anak Yang Ketinggalan Jangan Anjing Soang Lari Misalkan Ya Parah Ini Maka Sosok Besar Ini Jangan Sampai Bahasanya Ketika Apa Ya Hari Ini Mungkin Bisa Jadi Orang Tua Kita Mendidik Kita Dengan Agak Keras Maka Yakin Nanti Beberapa Tahun Mungkin 10 Tahun Kedepan Kita Akan Mengatakan Masya Pak Untung Didikannya Seperti Itu Ada Satu Hal Yang Dari Almarhum Ayah Dua Hal Hal Yang Positif Ketika Kita Bangun Rumah Di Depan Rumah Pidain Ke Belakang Itu Gimana Caranya Anak Kecil Yang Masih SMP Saat Itu Suruh Bawin Oh Kamu yang Mikir Kita Mikirin Maka Kita Menjadi Ketika Kreatif Tapi Satu Hal Yang Menyesal Dari Orang Tua Adalah Anak Suka Terlambat Jawaban Bapak Saya Adalah Ya Gak Apa Anak Kecil Dan Sampai Sekarang Terminset Suka Terlambat Untuk On time Di waktu Gak Mudah Baik Itu Flashback Tentang Jiwa Muda Sedina Umar Dan Mungkin Banyak Ketika Belum Menjadi Seorang Pemimpin Ini Kalau Adik Berdiskusikan Dahulu Ketika Belum Misalkan Mendidik Kapta Rahman Bin Umar Putra Beliau Yang Pernah Hilaf Untuk Minum Khomar Dan Ternyata Disangsi Kuat Itu Tidak Lain Karena Bagian Pendidikan Yang Ingin Ditanam Kepada Abdurrahman Bin Umar Kalau Misalkan Ini Anak Khalifah Terus Diumpetin Terus Menutupin Aitnya Maka Dia Mungkin Jadi Pemabruk Untuk Selanjutnya Tapi Karena Ketegasan Daya Song Adik Abdurrahman Bin Umar Bin Biatobat Yang Pernah Hilaf Untuk Minum Khomar Dan Bagaimana Seti Umar Bin Khotob Yang tadi Ceritakan Ada penambahan Tadi Seti Umar Bin Khotob Itu Tadi Ceritakan Antara Sifatnya Adalah Ketika Kiyah Mulel Orang Itu Semua Segen Dengan Beliau Jangankan Orang Setan Saja Kalau Ketemu Dengan Seti Umar Bin Khotob Bahasanya Kalau Setan Kita Nggak Dan Umar Bagi Jalan Juga Dilewat Jalan Itu Kata Hadis Rasulullah Gimana Dia Akan Minggir Kalau Ketemu Umar Itu Ngeri Masya Allah Setan Aja Takut Dengan Tapi Ketika Malam Masya Allah Beliau Nangis 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 Dosanya Bahkan Sebagian Wain Menceritakan Disini Itu Ada Warna Hitam Di Bawah Mata Beliau Mengalir Ada Warna Warna Hitam Apa Itu Di Kanan Kiri Berasa Ada Yang Terbakar Hati Yang Terbakar Ada Penciuman Aroma Yang Terbakar Hati Terbakar Ketika Baca Quran Ketika Baca Maliki Yaum Iddin Allah Raja Di Hari Pembalasan Beliau Khawatir Jika Ada Dosa Nanti Akan Dibalas Hatinya Sampai Kebakar Takutnya Jadi Para Sahabat Ketika Masya Allah Melangit Banget Tapi Sisi Lain Kayak Tadi Tentang Bagaimana Beliau Memimpin Ketika Memimpin Beliau Sampai Mengenjal Perutnya Dengan Batu Itu Karena Apa Karena Beliau Sosok Rasulullah Sosok Rasulullah Satu Ketika Kan Nanti Ada Satu Titik Ketika Tahun 17 18 Kemarin Sudah Bahas Belum Ketika Beliau Lapar Sudah Beliau Mengenjal Perutnya Dengan Batu Sampai Para Sahabat Itu Melihat Umar Dulu Wajahnya Putih Kemerah Merahan Berubah Menjadi Hitam Kuning Ke Hitam Hitaman Kenapa Beliau Selama Dua Setengah Tahun Tidak Makan Daging Dan Hanya Makan Roti Kering Dengan Minyak Zaitun Itu Karena Beliau Melihat Sosok Rasulullah Ketika Beliau Menjadi Seorang Pemimpin Ketika Memenggali Khandak Itu Semua Orang Laper Sahabat Laper Makan Hanya Dengan Mencelupkan Minyak Zaitun Dan Disemputkan Ketepung Ketika Yang Nempel Disini Di Jari Ini Itu Yang Dimakan Untuk Satu Hari Sisanya Adalah Minum Air Itu Membekas Sekali Di Sisi Sayyidina Umar Bin Khattab Maka Setelah Itu Ketika Nanti Satu Ketika Ketika Belum Menjadi Seorang Khalifah Ternyata Ada Kelaparan Dimana Mana Orang Yang Paling Lapar Adalah Sayyidina Umar Bin Khattab Dan Ini Bapak Ibu Didapatkan Dari Sayyidina Umar Bin Khattab Mendapatkannya Dari Sosok Tauladan Bersama Rasulullah Dan Anak Anak Kita Mendapatkan Tauladan Kita Dari Siapa Dari Kita Sebagai Orang Tuanya Maka Kalau Pengen Misalkan Kita Berharap Anak Kita Menjadi Seorang Bisnismen Yang Tangguh Maka Tampakkan Kita Seorang Bisnismen Yang Tangguh Juga Di Depan Anak Anak Kita Kalau Bapak Ibu Misalkan Berharap Anak Tidak Merokok Jangan Merokok Juga Sejauh Merokok Cuma Di Kantor Di Rumah Enggak Dalam Kaidah Di Dalam Parenting Itu Satu Samatar Hubung Walaupun Misalkan Merokoknya Gak Di Depan Anak Tetap Akan Connecting Dengan Anak 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 Tidak Karena Belum Memiliki Seorang Ayah Namanya Abu Bakar Asidik Yang Gemar Bersedekah Kalau Kita Mengenali Ibu Unda Hafsoh Istri Rasulullah Yang Begitu Tegas Dan Galak Karena Beliau Juga Memiliki Seorang Ayah Yang Begitu Tegas Yang Bernama Umar Bin Khotab Jadi Anak Adalah Gambaran Dari Orang Tuanya Begitu Baik Diri Sisi Kepemimpinan Sayyidina Bagi Suatu Ketika Beliau Memasak Beliau Jalan-jalan Dan Biasanya Beliau Melakukan Belusukan Belusukan Saat Belusukan Belusukan Itu Belum Memiliki Satu Kebijakan Bapak Ibu Nanti Kalau Memiliki Kebijakan Maka Diantaranya Adalah Tetap Evaluasi Kebijakan Itu Memang Biasanya Penentu Kebijakan Yang Paling Kuat Itu Adalah Kepala Sekolah Saya Termasuk Diantara Disini Juga Punya Pesantren Kepala Sekolah Sebisa Mungkin Seminggu Sekali Saya Tinggal Di Pesantren Tinggal Bareng Santri Menurut Saya Kebijakan Yang Saya Buat Sudah Keren Membuat Waktu Mereka Harus Kesolat Tempat Musolah Berapa Menit Sebagainya Maka Ini Sudah Bagus Harus Dipraktekin Biasanya Gitu Tapi Karena Tidak Tahu Lapangan Satu Ketika Saya Di Pesantren Tinggal Bareng Mereka Tidur Bareng Mereka Ada Kamar Khusus Ternyata Dengan Waktu Yang Seperti Itu Ketika Kita Melihat Kenapa Anak Santri Banyak Yang Terlambat Karena Memang Toilet Terbatas Jumlah Santri Ada 60 Toilet Cuma Ada Empat Dengan Datang Mereka Harus Ke Toilet Bareng Bareng Jadi Tidak Pas Maka Berarti Kebijakan Ada Di Evaluasi Lagi Termasuk Satu Kisah Yang Sang Detail Ketika Belum Meliki Kebijakan Ketika Beliau Telah Menakhlukkan Irak Yang Persia Yang Dulu Dikuasai Oleh Orang Persia Itu Hartanya Dibawa Semuanya Menuju Kota Madinah Dan Dibagikan Rata Kepada Rakyatnya Maka Mereka Mendapatkan Sesuai Dengan Kebutuhannya Ibu Ibu Mendapatkan Satu Bapak Bapak Satu Semua Orang Yang Bayi Yang Masih Dalam Susuannya Yang Hanya Minum Dari Asi Orang Tuanya Itu Kan Tidak Butuh Makan Tidak Butuh Beli Nasi Uduk Tidak Butuh Beli Daging Yang Butuh Beli Makanan Hanyalah Orang Tuanya Nah Saat Itu Maka Belum Meliki Kebijakan Kebijakannya Adalah Belum Tidak Memberikan Mereka Jatah Untuk Makan Jadi Tidak Ada Tunjangan Untuk Videonya Seja Boleh Biar Lebih Kebayang Oke Di Videonya Langsung Ini Sebentar 2833 Sebentar Suaranya Apakah Terdengar Suaranya Audio Baik Baik Ini adalah Sentian Omar bin Khattab Belum tetap Keliling Belum punya Kebijakan Dan kebijakan Tadi sangat Masuk Akal Bayi Tidak Membutuhkan Tunjangan Karena Dia tidak Membeli Makanan Yang beli Makanan Orang Tuanya Dan Orang Tuanya Telah Disuplai Oleh Negara Maka Suatu Ketika Belum Dalam Perjalanan Ngecek Antara Rakyatnya Malem-malem Ternyata Ada Pansan Bayi Tidak Dikap agak keras. Maka dia jawab, si tidak tahu, yang ternyata ini dia cenggol, ada seorang khalifah atau presiden. Maka dia jawabnya, Ya Abdullah, Ya Abdullah, ini ushkiru anirudhu, aku sedang menggunaknya, untuk terpisahkan dari rado, jadi mengisih. Maka Sidina Umar bertanya, Kam Umroh, berapa umurnya? Sita tashkir, 6 tahun umurnya. Kam Umroh, Sita tashkir. Anak yang telah disapih oleh orang tuanya. Kebijakan Umar secara teori itu benar. Memang bayi itu tidak butuh makanan, maka tidak, bahasanya apa ya, tidak butuh dapat subsidi itu. Tapi karena ketika itu, ibunya juga butuhannya banyak, maka caranya untuk mendapatkan, atau dana bantuan dari negara, dana dari batul mal, adalah dia menfitomnya, atau menyapihnya. Sedangkan umurnya baru 6 bulan, harusnya sampai 2 tahun. maka apa yang terjadi? Tidak. 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 Apa yang terjadi? Umar bin Khotab kalau ngomong, itu kencengnya luar biasa. Ayuhan Nas. Sampai orang itu tidak dengar ini, lagi membaca apa? Umar bin Khotab al-Fatihah tidak jelas. Kenapa? Dia nangis sepanjang malam. Wahai Umar, apa yang kau lakukan? Engkau telah membunuh banyak anak-anak muslim, karena kebijakanmu itu. Maka sepanjang malam dia nangis, sampai setelah subuh, dikumpulkan orang-orang dan mengatakan, sesungguhnya Umar telah merubah pemikirannya. Semua bayi yang baru dilahirkan, maka dia akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dia akan mendapatkan subsidi dari bayi tulmal. Maka janganlah kalian bersegera, menyapih anak-anak kalian. Secara teori, kebijakannya benar. Tapi secara aplikatifnya, bagi Bapak Ibu, bagi guru, tolong dengarkan suara juga dari rakyatnya. Bisa jadi kebijakan secara teori tadi benar, tapi secara aplikatifnya bisa jadi itu memang belum bagian yang paling tepat. Maka penting bagi kita saling muhasabah, karena di sini poinnya adalah Bapak dan anak dikumpulin jadi satu. Biasanya itu kalau majelis, anak sendiri, kita ngenasihatin anak gitu kan. Ibu sendiri atau bapak-bapak sendiri gitu kan. Karena digabung, makanya kita sama-sama memperbaiki diri. Sangat nonsen dan mungkin harapannya jangan terlalu diperbesar ketika kita berharap anak kita menjadi anak soleh. Tetapi ketika kita, sebagai orang tua, sebagai guru, belum bisa menjadi tauladan yang baik. Tapi bagi anak, kakak-kakak, bukan menjadi sebuah pembenaran ketika misalkan bapaknya ngerokok, terus antum ikutan ngerokok. Itu bukan pembenaran, karena Nabi Ibrahim juga bapaknya seorang pembuat berhala. Tapi dulu adalah orang yang tukang ngancurin, berhala. Jadi masa depan antum semuanya di tangan antum sendiri, di kakak-kakak semuanya. Jadi tidak harus mengikuti dengan orang tua. Tetapi secara kajian parenting, biasanya anak gak jauh dari orang tuanya. Inspirasi paling dekat bagi anak adalah orang tua. Baik itu orang tua yang ada di rumah, ataupun orang tua yang ada di sekolah. Itu para guru. Kalau guru suka marah-marah, jangan harapkan kalau anaknya menjadi ramah-ramah. Kalau gurunya ramah-ramah, insya Allah anaknya juga akan menjadi ramah-ramah. Wa alam iswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Apa filmunya sudah dibagikan kepada kita semua. Baik, untuk Bapak-Ibu semuanya serta siswa-siswi S.F.K. Maitland yang insya Allah diramati oleh Allah SWT. Kita masuk ke sesi diskusi. Silakan bagi yang ingin bertanya, langsung pakai simbol angkat tangan atau raise hand. Atau bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Langsung bertanya. Atau kalau misalkan sedang ada gangguan sinyal, bisa melalui dari kolom chat. Silakan kepada Bapak-Ibu serta siswa-siswi semuanya. Karena kita sudah masuk ke sesi diskusi. Jika tidak ada, kita cukupkan. Ustaz, sambil menunggu mungkin teman-teman sedang mengetik atau sedang menyusun kalimat-kalimatnya, saya boleh bertanya Ustaz? Silakan. Terkait, tadi kan Ustaz juga sudah menjelaskan bahwa orang tua itu wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya untuk laki-laki sampai pada akhir balik. Nah, untuk perempuan hingga menikah. Nah, untuk kondisi yang saat ini, kalau kita berkaca dari situasi yang ada, misalkan kalau akhir balik itu di usia 15 tahun, artinya itu kalau nggak salah di usia kelas 10 SMA atau SMK atau madrasah. Nah, bagaimana sih Ustaz kita sebagai orang tua nantinya atau yang sudah menjadi orang tua memberikan pengertian atau memberikan pendidikan kepada anak-anak, terutama laki-laki yang sudah akhir balik, bahwa mereka ini sudah harus bisa bertanggung jawab atau bisa mandiri karena mereka sudah akhir balik. Terima kasih Ustaz. Baik. Poin dari tadi yang saya sampaikan tentang menafkah hitam di usia balik itu bukan poin langsung meng-cut 100% seperti itu ya. Tapi poinnya adalah ingin sampaikan kepada kakak-kakak semuanya yang masih meminta uang kepada orang tua bahkan menuntut bagian dari haknya. Saya ingin membeli iPhone X misalkan dan sebagainya, iPad dan sebagainya gitu ya. Maka kakak sebenarnya ketika orang tua nggak mau ngasih kalian itu udah haknya. Jadi kalau bahasanya jangan sampai kalian teman-teman itu berpikir bahwa teman-teman itu punya hak untuk meminta ini dan itu kepada orang tua. Jadi kalau orang tua bahasanya kalau sedekah ya nggak ngasih yaudah gitu. Biasanya kayak kita minta sama orang sedekahan gitu kan ternyata dia nggak mau ngasih yaudah gitu. Poin pertama itu. Poin kedua bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya bagaimana apakah langsung di-cut kalau di-cut bisa jadi putus sekolahnya hampir semuanya ini gitu kan. Bahkan tidak seperti itu poinnya. Poinnya adalah ketika kakak-kakak orang tua melatih anak-anaknya untuk berdagung jawab. Misalkan gini orang tua ingin anak minta sesuatu gitu ya maka bisa jadi diminta dulu kak boleh nggak bantu Abi misalkan bantu Ayah untuk melakukan ini dan itu. Bahasanya juga untuk bahasanya dilatih. Kalau bahasa Rasulullah itu adalah Rasulullah ketika kecil itu mengembalakan kambing dan kata beliau saya mendapatkan kororid. Kororid itu seperti beberapa sen gitu. Kalau bahasa sekarang mungkin 10 atau 20 ribu ketika mengembalakan satu ekor kambing untuk waktu satu bulan. Nanti tinggal dikalikan berapa kambingnya seperti itu. Rasulullah sudah punya jiwa itu dan kalau nggak salah kisah tentang pangeran di Ponegoro menjadi pemimpin besar dan tokoh nasional itu ketika kecil itu kan bahasanya pangeran ya anak raja. Anak raja didikannya itu di bawah kompeni di bawah Belanda. Kenapa? Raja tahu kalau misalkan dididik di baria kerajaan bisa jadi dia mendapatkan hak spesial dan dia menjadi manusia yang kurang utuh. Maka dididik di antara kompeni itu agar dia belajar yang saat itu membelanda sangat terkenal dengan kedisiplinannya. Jadi mentalnya mental kuat. Atau mungkin kita mengenal Muhammad Al-Fatih Konstantinopel Istanbul Turki didikannya dia bayang anak raja khalifah penguasa tiga benua Eropa itu hampir sepertiganya dikuasai oleh bapaknya Al-Fatih Murad II Asia hampir semua Eropa Utara dikuasai Afrika Utara dikuasai Mesir Libya Tunis itu dikuasai semua. Ketika didatangkan guru apa yang terjadi? Egonya tinggi aneh anak raja gurunya gak bawa kitab di hari pertama yang dibawa Pak cambuk pentungan pak 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 sampai nangis anak raja pak kenapa? Gurunya cuma minta syarat Murad aneh mengajar anakmu dengan satu syarat aku akan mengajar dengan cara aku sendiri dan jangan komplain bener digebukin pertama saya berdarah-darah dia mikir gitu coba kalau misalkan Muhammad Al-Fatih dia dengan egonya yang besar dan sebagai anak raja maka bermewah-mewahan saat itu dan dia dengan ego itu dan gurunya mungkin akan tunduk dengan wih anak raja ini nunduk gitu kan maka akan gagal menjadi seorang Al-Fatih maka saat itu ketika dia egonya bener-bener turun sebagai seorang murid Masya Allah gitu ya Allah titipkan melalui jalurnya umur belasan tahun sudah menguasai delapan bahasa menguasai ilmu perang pembuatan meriam dan sebagainya gitu itu dan Istanbul berhasil ditakhlukkan atau Konstantinopel berhasil ditakhlukkan tapi kalau misalkan dari kecilnya tanggung jawab tadi perendahannya itu belum berhasil maka bisa jadi mungkin bisa jadi tidak hanya Istanbul yang mungkin tidak bisa ditakhlukkan gitu ya bisa jadi memang kekuasaannya akan hancur seperti saat ini gitu Turki Usmani sudah bahasanya khilafah telah lenyap nah kembali kepada kakak-kakak tadi maka bolehlah diajarkan pada anak-anaknya tidak sedikit sekarang banyak SMA-SMA yang anak-anak itu sudah mulai diajar untuk jualan online tanpa mengganggu apa namanya pembelajarannya gitu atau minimal kalau nggak minimal jualan online minimal dia punya tanggung jawab kayak Rasulullah tadi punya tanggung jawab dengan kambing kalau misalkan kakak-kakak punya tanggung jawab dengan apa misalkan mempunyai kelinci gitu punya pertanakan kelinci punya pertanakan ikan cupang yang lagi hits gitu ya atau punya apa kayak jadi punya sesuatu yang dia harus bertanggung jawab dengan hal itu gitu jadi itu tuh poin penting jadi dia akan melatih tanggung jawabnya karena pas satu hari dia akan menjadi seorang ibu bertanggung jawab dengan anak-anaknya jangan sampai anaknya demam dikasihnya obat mah gitu ya promah ini kayaknya yang paling pas gitu kan itu karena dia nggak punya tanggung jawab dia nggak membaca atau misalkan dia menjadi seorang pemimpin yang banyak pelin-pelan tidak berani memilih keputusan A, B sih gitu karena pertimbangan pasti banyak gitu sebagai seorang laki-laki maka dari sekecil mungkin dia punya tanggung jawab itu apakah minimal satu kamar bersihin sendiri baju cuci sendiri nggak boleh dilondriin itu boleh kalau orang tuanya kenapa dilondri ya nggak apa-apa orang tuanya sibuk gitu tapi anaknya nggak dilondri ya boleh-boleh juga gitu kalau misalkan diikuti laundry oke uang jajan dikurangin itu boleh kan beberapa orang tua yang dalam aplikatifnya gitu kan misalkan dikasih uang jajan yang masih sedekah uang jajan itu dikasihnya tahunan jadi kebutuhan misalkan satu pekan kebutuhan uang jajan misalkan pasanglah 100 ribu berarti satu bulan 400 ribu tinggal tambahkan satu tahun berapa oke kasih aja di awal nanti kalau bulan November Desember udah habis ya sudah wasa deh gitu sampai nanti Januari lagi dikasih lagi itu untuk melatih pendidikan dia untuk mengatur keuangannya jadi kalau misalkan mau minta lagi bahasanya ngutang untuk tahun depan itu akan bisa melatih anak kita untuk bahasanya untuk apa namanya setidaknya untuk bertanggung jawab dalam sisi finansial tapi kalau untuk bekerja nanti itu keputusan masing-masing setiap orang tua oh alam bisa kalau atas jawabannya jadi saya punya insight baru jadi bukannya 100% dekat ya ustad tapi bagaimana sedikit demi sedikit memberikan anak itu tanggung jawab membersihkan kamar kemudian mungkin kalau misalkan secara finansial itu bisa dari jualan online atau mungkin dia mau berdagang apa itu disilahkan dan kembali lagi ketika anak ini memusukan pekerja kembali lagi kepada pesan orang tua apakah diperbolehkan atau tidak itu ustad ya baik kepada teman-teman semuanya silahkan yang memiliki pertanyaan langsung dinyalakan mikrofonnya saja dan silahkan dinyalakan kameranya kita mau lihat mana ini yang ganteng-ganteng sama isteri cantik yang hadir pada webinar spiritual pada malam hari ini mungkin banyak PR pak ada pertanyaan dari siswa namanya Rifki nama saya Rifki ini saya mau nanya tadi kan ustad bilang kepemimpinannya efektif adalah dengan keteladanan ya ustad nah seperti yang kita tahu laki-laki nantinya akan menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga nih ustad nah ada gak sih tips yang kita harus latih dari sekarang sikap-sikapnya seperti apa ustad terima kasih ustad oke tips syukran ah Rifki siap-siap nikah muda ini ya orang tua Rifki disiapkan mentalnya baik oke kalau tipsnya bagaimana tipsnya nanti bertanggung jawab dulu bahasanya kalau misalkan tadi tipsnya ya namanya seorang bapak samanya arang tua eh namanya ketika kita sudah menjadi seorang bahasanya berani mengakat nikah gitu ya mengakat untuk bahasanya menjadi seorang apa namanya seorang suami itu bahasanya mengambil hak anak hak apa ya hak istrinya gitu ya dari orang tuanya jadi ketika nanti mengambil ajab kabul itu bahasanya semua tanggung jawab surga neraka makannya kebutuhannya semuanya pindah ke kita bahkan tangisan ya curhatannya gitu kan kan ibu itu kan kadang gitu ya gara-gara gak dibawain martabak bisa memarah gitu kan bagaimana kita bisa meredam tangisan mereka kemarahan mereka itu menjadi tanggung jawab kita makanya cara terbaik tipsnya sekarang anda bertanggung jawab dengan segala apapun yang anda miliki contoh ketika anda menjadi ketua osis ya ketua osis dengan amanah yang ada itu sudah sukses atau belum anda menjadi ketua kelas bisa mengkoordinir kelas atau belum ketika yang paling minimal adalah dengan diri antum sendiri dengan diri kita sendiri kalau kita misalkan tipsnya adalah sebisa mungkin kita tidak bersandar pada orang lain bahkan itu pada orang tua kita jadi misalkan anda mau beli HP ini butuh memang untuk HP gitu kan cuman dana yang di tabungan kita itu misalkan 2 juta sedangkan HP 3 juta bapak kita ngasih nih kita sudah mulai bilang pak ini pinjaman ya bukan hediah ya nanti kalau misalkan Rifki sudah punya uang gitu ya makanya si Rifki akan balikin dari mana kamu dapat uang ya bisa jadi di tabungan jajan bisa jadi gitu atau bisa jadi punya bisnis sedikit ketika pulang sekolah misalkan ikut bantu di restoran atau apa gitu bisa jadi gitu saya mau izin saya sampaikan ketika ada kesempatan dulu saya dapat HP yang pertama itu Nokia yang zaman 2006 atau 2007 itu paling menarik adalah ketika dapat Nokia itu kayak Nokia paling saat itu paling bagus eh bisa foto karena zaman saya kuliah itu kami foto itu masih foto pakai yang negatif gitu kan ini mungkin anak-anak sekarang udah gak tahu ada negatifnya gitu kan dulu ada kodak dan sebagainya gitu kan terus-terus kita cetak yang paham ini kemungkinan udah agak-agak tua ini karena anak muda gak kenal makanya saat itu ketika membeli HP kok ada kameranya itu Masya Allah keren banget dan saya membeli HP pertama itu itu dengan cara mencuci kiri di KBRI jadi kita kerja di kedutaan keten besar Indonesia di Libya di Tripoli kerjanya biasanya kalau 17 tahun acara 17-an itu digaji biasanya per jam 5 dinar karena di Libya pakai dinar biasanya per jamnya digaji sekitar 40 ribu gitu yaudah karena acara pagi sampai sore sampai malam hampir 24 jam kita nyuci piring lah gitu ngangkatin meja-meja gitu mahasiswa loh seadat di kondisinya gitu it's okay gak apa-apa ada rasa kepuasan tersendiri gitu wih ini HP dengan keringat kita sendiri nih itu ada rasa yang berbeda nah rasa tang jawab-tang jawab itu sudah mulai dimunculkan ketika ada kesempatan misalkan atau gak usah terlalu apa bahasanya ada rasa malu gitu saya kemarin tuh dilatih sama bos pimpinan level bahasanya ustad lah bahasanya saya ustad ngisi-ngisi di ta'lim-ta'lim bahasanya ngisi di mesit-mesit kod darwah kemarin sebelumnya itu adalah sebagai agent umroh kerja di kantoran sama bos gajakin yaudah gimana caranya ini biar orang mau daftar umroh bareng kita yaudah kita nyebarin flyer di pinggir jalan saya ngebayangin ya Allah malu-maluin cuma saya bayangin yaudah bismillah deh makanya sekarang kalau misalkan lagi naik motor ada orang nyebarin flyer kita ambil aja itu bahagianya luar biasa walaupun kita gak beli dari situ jadi poin pentingnya kak intinya adalah mana yang bisa kita buat jadi tanpa merusak waktu belajar kita sebisa mungkin kita ada tanggung jawab tambahan yang mungkin bagi cowok itu sebisa mungkin ada nafkah tambahan kalau zaman sekarang kan lebih simpel kan nyari kerja nyari uang itu gampang banget kalau bagi anak muda Antum jago IT membuat desain web jual online laku atau misalkan upload 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 barang Antum punya atau sekarang paling banyak hampir anak-anak zaman now kita gini tanya apa cita-cita Antum pengen bekerja nanti jadi youtuber membuat konten sekarang yang dilihatnya di Dekor Wizard dengan miliaran tiap bulan atau Atah Lilintar atau yang lainnya gitu ya dan sebagainya jadi poinnya adalah kita sebisa mungkin sudah mulai melatih tanggung jawab pada diri kita sendiri syukur-syukur kalau kita bisa menghasilkan sesuatu tapi tetap pembelajaran jangan sampai kita berhenti cut disitu gara-gara oh kita sudah mulai menemukan emas-emas kecil karena pasti ketika teman-teman lagi kuliah satu dapat jaringan dua dapat wawasan yang lebih luas jadi bahasanya kalau kita misalkan saat ini ngumpulin per jam tadi kalau bahasa saya nyuci piring per jam itu mendapatkan 5 dinar atau bahasanya 40 ribu saat itu saya pikir sudah cukup besar karena kerjanya cukup ya santai sih sebenarnya cuman waktunya panjang nyuci piring biasa sih nah tapi kan banyak orang yang per jam gitu ya itu kan ada 6 ribu dina 6 ribu dolar kemarin ketika saya bibing umroh gitu kalau umroh itu perharinya pakainya dolar saya pertama kali bawa jamah itu ya wah dikasih ribuan dolar untuk bawa jamah gitu besar juga luar biasa tapi ternyata ketika dibandingin dengan beberapa profesional yang dia ngisi di Bangkok di Jepang gitu ngisi simposium itu satu jamnya dengan puluhan ribu dolar itu kan bahasanya jauh tapi hitungan dana hitungan nominal sih bukan bagian penting gitu ya itu bagian bonus aja bagian paling penting adalah ketika kita menjadi nilai manfaat paling banyak kepada orang lain cuci piring ada manfaatnya bagi 1-2 orang tadi kalau Antum buat kebijakan menjadi presiden kebijakan Antum 1 akan bermanfaat bagi 250 juta orang ketika Antum menjadi saintis atau menjadi misalkan penemu dengan apa sekarang vaksin gitu ya ternyata seorang muslim dari Turki yang tinggal di Jerman itu kan nilai kemanfaatannya bisa jadi miliaran orang nah poin penting kita adalah kita harus paham ketika kita hidup sebaik-baik manusia paling banyak nilai manfaatnya dan jadi security mulia karena kalau misalkan gak ada security sekolah gak akan aman tapi kalau menjadi kepala sekolah bisa membuat kebijakan jauh lebih besar nantar menjadi presiden menjadi seorang ketua BBB dan sebagainya itu memiliki nilai kemanfaatan besar dengan kemanfaatan itu semoga Allah semakin sayang sama kita maka poin tertinggi di alam kehidupan kita adalah semoga Allah semakin sayang dengan kita oh alami bagaimana Rifki sudah terjawab Alhamdulillah Alhamdulillah sudah terjawab Ustaz siap nikah kata Rifki siap insya Allah siap nikah muda Ustaz setelah lulus Rifki sudah ada calon belum cari baik Ustaz karena sudah melihat waktu sudah menunjukkan tukul sembilan malam sepertinya banyak teman-teman yang hadir pada malam ini lagi banyak tugas atau PR Ustaz jadi demikianlah tausiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ali Murtado tapi sebelum itu ada sambutan atau sapaan dari kepala SMK Maitland Bapak Danbaun Sundarja kepada beliau disilahkan Assalamualaikum 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 Mohon maaf saya tidak on cam ini ya karena sedang tidak layak untuk ditampilkan di rumah pakai kaos masanya Ustaz karena ini sedang kena musibah tapi Alhamdulillah ini bagian daripada sayangnya Allah pada saya kiriman air Pak kenapa Ustaz dapat kiriman air ya ini apa kebetulan tangan saya hari Sabtu kemarin jatuh jadi patah sehingga saat ini saya di rumah dan menggunakan pakaian se adanya hanya pakai kawasnya jadi tidak layak untuk ditampilkan mohon maaf semoga cepat sihat Pak amin amin baik Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kecerahan yang luar biasa dan secara apa secara dukungan dari Ustaz luar biasa dalam kecerahan malam hari ini ini tapi kayaknya Ustaz ini nyambung dengan rapat tadi kita ya dalam rapat kepala sekolah dengan kepala bidang dan tim guru salah satu persyaratan anak-anak kelas 12 lulus sekarang harus punya usaha dengan omset tertentu baru bisa lulus jadi baru baru tadi dirapatkan eh ternyata dibenarkan oleh Ustaz Charlie Murtado jadi Rifki salah satu tolong jawabnya nanti bulan April harus menunjukkan omset dalam proses bisnisnya baru bisa lulus jadi kalau nggak ada kegiatan wira usahanya nggak bisa lulus tahun ini karena tidak ada ujian nasional ujiannya adalah ujian menjadi wira usaha karena kita tahu bahwa tokoh-tokoh Islam itu termasuk Rasulullah itu adalah seorang pengusaha yang sangat sukses jadi kita mau meneladani bahwa kita di negara Indonesia ini tidak boleh berpikir ah gampang cari kerja aja nggak sekarang harus usaha mandiri itu sudah tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ali lalu yang kedua yang saya sampaikan saya tertarik sekali tadi dengan pernyataan Ustaz bahwa bagaimana apa saya Dina Umar betul-betul mendapatkan pendidikan yang sangat keras walaupun mungkin nanti sehingga bukan berarti di SMK akan menjadi penuh kekerasan tapi bahwa nilai kedisiplinan atau nilai kemandirian itu harus betul-betul menjadi satu komitmen dari kita semua baik itu orang tua baik itu guru maupun para siswa sendiri tentunya dan yang ketiga tadi saya menyimak bahwa mari kita sama-sama semua pihak baik itu guru baik itu siswa baik itu orang tua menjadi manusia yang paling banyak manfaatnya itu buat saya betul-betul luar biasa jadi guru jadilah guru yang bermanfaat jadi murid atau jadi anak jadilah anak yang bermanfaat jadi orang tua jadi suami jadi ayah jadi istri jadilah suami istri ayah yang bermanfaat ketika kita semua menjalani bermanfaat insya Allah disitulah kebaikan akan banyak kita rasakan dan harapan saya bahwa pencerahan dari Ustadz Ali Murtado malam hari ini betul-betul memberikan pencerahan yang luar biasa dan kepada rekan-rekan pengajar rekan-rekan bapak ibu guru sekalian mari kita menerapkan nilai atau value yang pertama dari teacher values seperti yang telah saya sampaikan jadilah guru yang betul-betul bisa menjadi model yang diteradaan dalam integritas karena kita lihat sosok yang sangat penuh integritas adalah Zedina Umar nah kita para guru kalau kita lihat teacher values kita cocok dengan apa yang saya lakukan Ustadz Ali Murtado pada malam hari ini dalam teacher values adalah model and integrity jadi menjadi telah dan dalam integritas terima kasih Ustadz atas dukungannya malam hari ini terima kasih atas segala pencerahannya malam hari ini luar biasa subhanallah bahwa saya sangat terinspirasi dengan serangan Ustadz pada malam hari ini semoga saya pun bisa menjadi kepala sekolah yang selalu memperbaharui diri selalu bisa mengevaluasi kebijakan dan selalu memikirkan bagaimana menjadi kepala salah yang bermanfaat bagi banyak orang demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kita sudah memasuki segmen terakhir dari acara webinar spiritual kami mohon kepada Al-Ustadz Ali Bortado untuk memimpin doa penutup untuk kita semua Ustadz baik 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 baik-baik 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 kita tundukkan hati kita kita beristighfar beras wabarakatuh astaghfirullahaladzim 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 asyikna amalan matakabbala Al-Ustadz Ali Bortado Al-Ustadz Ali Bortado Al-Ustadz Ali Bortado dari guru-guru kami Allah jadikanlah menerima kepada kami agar kami mendapatkan ilmi yang berkata bermanfaat di kehidupan kami Ya Allah Ya Rahim Ya Rahim muliakanlah mereka mudahkan rezeki-rezeki mereka Ya Allah sehatkan yang mereka sedang dalam keadaan sakit Ya Allah angkat musibah itu dari mereka Ya Allah berikan nikmat sehat kepada guru-guru kami Ya Allah Alhamdulillah 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 pada hari ini sebelum kita berpisah silakan dan saya mohon kepada teman-teman semuanya Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi untuk menyalakan kameranya atau on cam karena kita memasuki sesi foto terlebih dahulu silakan Bapak Ibu Guru untuk menyalakan kameranya siswa-siswi teman-teman silakan menyalakan kameranya sehingga kami bisa melihat ada anak-anak soleh dan anak-anak yang soleh mohon bantuan Bapak Ade saya hitung ya 1 2 3 oke slide selanjutnya silakan nyalakan kameranya 1 2 3 baik untuk slide yang ketiga silakan nyalakan kameranya saya hitung 1 2 3 untuk slide untuk slide terakhir silakan nyalakan kameranya saya hitung 1 2 3 alhamdulillah alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara webinar spiritual terima kasih jazakullah khairan 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 Ustaz atas ilmunya yang Ustaz sudah sudi untuk berbagi kepada kita semuanya sekali lagi jazakullah khairan 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 selamat menikmati selamat menikmati